Ya brokacap, ya kabar dari kalian kali ini Kali ini aku gak akan motivasi atau ngasih hal yang positif Karena aku pengen sambat disini Tapi, setelah yang sampai And so Ya jadi kali ini aku Pengen banget Pengen banget sudah lama banget Aku pengen ngomong ini Aku sebenarnya gak Bukan, bukannya gak suka ya Ya, kalau suka gak suka kan terserah kita sendiri Pokoknya disini aku gak Gak banget ya namanya sama rokok Kenapa aku gak suka sama rokok? Ya mungkin Karena aku juga gak Gak kuat gitu Maksudnya secara biologis aku gak bisa Gak bisa gitu loh, gak mampu Untuk, apa, nonton si rokok Gak bisa, gitu, bisa Sorry, saya gak bisa Rokok, vape, apapun ya Masuk apa rokok, aku gak bener-bener gak bisa Untuk minuman pun, aku gak bisa yang dingin-dingin gitu loh Harus minuman yang biasa-biasa aja gitu Gak, kalau bisa yang hangat atau yang warm gitu Buat tubuh itu enak gitu Maksudnya, hangat So Disini Kita membincangkan rokok Kenapa aku gak suka rokok? Kenapa aku gak bisa gitu Ya, maksudnya secara biologis gak bisa Tapi aku juga punya alas emain gitu Kenapa aku gak bisa untuk mengonsumsi rokok gitu gitu Pertama Karena Secara finansial aku masih belum Belum bisa untuk Untuk merokok Gak bisa Secara finansial aku gak bisa Maksudnya aku punya Banyak hal yang seperti ini Tapi Sebenarnya aku juga gak bisa gitu Untuk membeli rokok Ini pun kalau misalnya dikalkulasi Aku merokok selama ini Misalnya dari umur 15 tahun sampai sekarang Mungkin aku bisa membeli semua yang disini Yang ada di studio ini Tapi Untuk selanjutnya Ya secara finansial aku gak mampu Biologi juga gak mampu gitu Terus Ya Ya Karena secara moral aku dibentuk Untuk tidak merokok Secara moral ya Tapi kalau misalnya kalian merokok juga gak salah Aku juga sama orang juga Terbuka kok So Aku protes Dengan keadaan rokok Selain untuk diriku sendiri Juga untuk orang lain Itu dengan beberapa hal gitu Yang pertama mungkin Soal kita tahu ya Sebenarnya Secara positif Rokok itu mengundang banyak banget Lapangan kejam Jadi silah Banyak banget pabrik rokok Yang memperkerjaan Banyak banget orang Yang banyak banyak toko-toko Yang menjual Rokok yang secara 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 Rokok itu mendukung banget Asli Keren banget yang namanya rokok itu Dari pertama Dari pertama yang munculnya rokok Sampai Hari-hari ini Dimana perkembangan rokok itu Keren banget Sampai ada yang namanya rokok elektrik Sekarang Lucu ke Vade Dan Pot dan lain sebagainya So Mungkin Akan terasa sedikit gitu aja Sedikit Kalau misalnya untuk yang Perkembangan Semakin perkembangan sekarang ini Mungkin Akan sedikit Berbeda Dari perkembangan yang dulu-dulu So Apa sih yang bikin aku Gak nyaman sama rokok ini Itu pun banyak juga positifnya Seperti Banyak-banyaknya beasiswa Yang Dari Dari Produce-produce rokok ini Banyak juga Apa ya Sumbangsi Dengan Dalam dunia kesehatan Pendidikan Maupun Banyak aset-aset lain Yang dimiliki dari rokok ini Jadi kita gak bisa hidup tanpa rokok Kita hidup Ataupun Gak Kita hidup Tapi Gak bisa dijadikan Gaya hidup Mungkin untuk beberapa orang Gak bisa dijadikan Untuk gaya hidup Tapi Ya Kita terbantu Dengan dunia rokok ini Mulai dari Apa namanya Biaya untuk pemeriksaan Gratif misalnya Atau Dari biaya Juga yang didepetkan Pemerintah Melalui rokok ini Yang dimana Dikembangkan untuk Banyak banget kan Misalnya Pembangunan jalan tol Pembangunan banyak-banyak Fasilitas Dan Ya Banyak Banget gitu Mungkin gak bisa membayangin Seberapa banyak sumbang sih Rokok untuk kita semua Tapi Yang perlu kita tahu Bahwasannya Kita gak bisa meniadakan Kita gak bisa meniadakan Rokok ini secara Secara fundamental Secara fisik Maupun secara non-fisik Maksudnya Kita gak bisa meniadakan Biasiswa Dari beberapa Produsen rokok Misalnya Gak bisa gitu Kita gak bisa meninggalkan Yang namanya Pajak Yang gede banget Dari Perusahaan-perusahaan Produsen rokok ini Gak bisa Gak bisa Kita banyak banget Kalau misalnya kita lihat Dari Garis besar gitu Tapi Kita melihat Guinness World Record Yang gede banget Dan penyelenggarannya Juga keren-keren banget Yang Banyak juga orang Yang termotivasi Untuk Menghasilkan World Record Melalui Guinness Yang Secara garis besar Itu perusahaan Ya kalian tahu sendiri So Gak bisa gitu Kita hilangin rokok Yang negatif Negatif gak bisa hilang Positif jika Harus ada negatif Tapi Kenapa sih Aku gak Gak mau Gak mau Gak mau bilang Gak mau Untuk Bilang aku ini Positif dengan Adanya rokok Itu karena Aku menghormati mereka Jadi aku menghormati Yang adanya rokok Dengan apa Dengan tidak mengkonsumsinya Kok bisa Kok bisa Kok bisa Karena aku punya satu alasan Kita punya Aku disini Ngasih tahu kalian Bahwa rokok Rokok punya hak asasi Rokok punya hak asasi Rokok itu Dibentuk Sebagus mungkin Dengan orang-orang Sebanyak itu Yang digaji Dengan Dengan Dikaji dengan Upah segitu Tapi akhirnya Dibakar Dibakar Dihabisin Maksudnya Apa gak kasihan Sama mereka Yang Biginya itu Susah Nyari Pekerjaan Dalam rokok Mungkin beberapa Pemuda ya Untuk perusahaan-perusahaan Baru Tapi untuk perusahaan-perusahaan Sudah gede Dan sudah lama Dibangun Mungkin agak Agak kerasa Untuk menarik Lakukan pekerjaan Itu Agak lumayan Tapi Ya Mereka juga Rokok itu juga Berlalu Diormati Aku gak tahu Caranya untuk menghormati Rokok Tapi Aku pengen Mengungkapin Cara aku Untuk menghormati Rokok Ini Dengan tidak Menggunakannya Yaudah Biarin Rokok itu Ada Gimana lagi Kasian juga Mereka Sudah Dimenting Sudah Dicarikan bahan-bahannya Segimana mungkin Tapi Akhirnya Dibangkan Aku gak kasihan Aku gak kasihan Yang Desa Terus masuk Paru-paru Jadi kotoran Aku gak kasihan Yang Bagus-bagus Bentuk Wangi Itu juga kan Menurut kalian juga Aku juga Aku juga Ngerasa wangi Rokok itu wangi Dan Yang dibakar Jadi abu Abunya Bikin kotor Jalan raya Bikin kotor Lantai Bikin kotor Meja Bikin kotor Tempat-tempat Fasilitas umum Tambungin Remakanannya sendiri Bikin kotor Remakanannya sendiri Namanya rokok Ini dari abunya Ataupun Tempun-tah Rokok yang bikin Banjir Dari Cara mereka Menyumbat Sulokan Dengan Cara Membuang mereka Di tempatnya Ya 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 Enggak Lohan Betul Maksud Aku Enggak Enggak Suka Yang seperti Itu Tapi Suka Enggak Suka Terus Benar 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 Itu aja Maksud Kali ini Pokoknya Intinya Enggak Enggak Bang Yang Namanya Rokok Karena Ya tadi Sudah Susah-susah Bikin Pagi Siang Malam Lupa Makan Lupa Lupa Bumi Lupa 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 Mantan Gapak Sih Kalau Lupa Mantan Ya Pokoknya Menarik Jutaan Orang Untuk Membuat Sesuatu Yang Akhirnya Dibakar Gapak Gak Kasian Dengan Mereka Susah-susah Bikin Susah-susah Cari-cari Lapa Lama Kerjaan Untuk Akhirnya Produk Yang Mereka Bikin Akhirnya Dibakar Dan Jadi Abu So Are you Tere To fix it See you Bye